assalamualaikum sahabat support jumpa lagi di dapur cemplon kali ini aku mau masak layur kering rawit putih untuk bahannya ini ada layur kering sekitar 200 gram yang sudah dicuci bersih ya teman-teman untuk bumbu-bumbunya ini ada tiga siung bawang putih tiga putih bawang merah seperempat gula merah dari bulatan itu rawit putih sekitar 25 biji tomat hijau satu buah garam setengah sendok teh penyetap rasa setengah sendok teh air secukupnya minyak untuk mengorong untuk layurnya kita buang dulu kepalanya ya teman-teman buang juga ekornya lalu dipotong-potong pendek seperti ini saja baru nanti digoreng kalau untuk bumbu-bumbunya kita iris-iris saja ya untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris tipis-tipis seperti ini saja ya teman-teman kalau cabainya kita potong-potong serong seperti ini saja ya teman-teman begitu juga dengan tomatnya kita iris tipis memanjang saja ya kalau untuk gula merahnya kita cincang seperti ini saja ya teman-teman supaya mudah larut bumbunya sudah siap semua sekarang tinggal cara memasaknya pertama kita goreng dulu layurnya ya teman-teman jangan lupa dibalik-balik ya supaya tidak gosong layurnya setelah matang angkat dan tiriskan setelah minyaknya panas kita masukkan bawang merah dan putih tadi ya setelah bawang merah bawang putihnya harum lalu masukkan cabai putihnya yang tadi sambil terus dibongsong-bongsong sampai cabainya layurnya kemudian masukkan tomat hijaunya aduk-aduk sampai tomatnya layu setelah tomatnya layu masukkan garamnya masukkan juga bubuk penyedapnya aduk-aduk biar tersampur rata kemudian tambahkan gula merahnya aduk terus ya teman-teman sampai tercampur rata kemudian tambahkan air secukupnya supaya bumbunya mudah larut aduk-aduk terus sampai bumbunya tercampur rata terakhir kita masukkan layurnya sambil terus diaduk-aduk sampai bumbunya bercampur rata setelah bumbunya meresap baru kita matikan apinya ini dia layur kering cabai putihnya sudah matang selamat makan jangan lupa ya teman-teman like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalau ada video baru tidak ketinggalan terima kasih terima kasih selamat menikmati